Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Nafsu yang membuncah menutupi mata hati Seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti Astagfirullah, astagfirullah Astagfirullah, astagfirullah Astagfirullah, astagfirullah Astagfirullah, astagfirullah Astagfirullah, astagfirullah Astagfirullah, astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah, astagfirullah Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Zainal Abidin berarti cicitnya Rasulullah Zainal Abidin waktu dia masih kecil pemirsa dan ibu-ibu yang dimiliki oleh Allah menyaksikan betul bagaimana tragedi Karbala itu orang tua, kemudian keluarga daripada Hussein tadi ada yang dibunuh, ada yang dicacimaki ada yang dizolimi berbagai macam bentuk ketidakadilan di situ, maka singkat cerita Zainal Abidin ini tumbuh dewasa dan saat dia berada tumbuh dewasa orang-orang yang dulu yang menyakiti men dizolimi keluarganya mereka keadaannya macam-macam ada yang buta, ada yang sakit ada yang gila, ada yang miskin bahkan ada yang lari gak jelas kemana mereka artinya mereka itu dalam keterpurukan dan juga dalam posisi berada di bawah garis kemiskinan, miskin sekali kemudian Zainal Abidin melihat mereka apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin Zainal Abidin ternyata mengumpulkan orang-orang yang men dizolimi keluarganya dulu dikumpulkan, dikasih santunan dibantu kemudian orang-orang tahu siapa mereka dan siapa Zainal Abidin kemudian bertanya di antara sahabat daripada Zainal Abidin wahai Zainal Abidin mengapa anda lakukan hal demikian mengapa anda sayangi mereka anda santuni mereka bukankah mereka itu yang menyakiti keluarga anda bukankah mereka itu yang menzolimi keluarga anda bahkan membunuh keluarga anda kemudian apa jawaban daripada Zainal Abidin wahai saudaraku saya tidak memiliki rasa dendam sama sekali sama siapapun meskipun mereka dulunya menyakiti hati keluarga saya mengapa? karena orang yang pendendam itu sama seperti orang yang meletakkan barak api di kerongkongan lehernya siapa yang menderita? yang menderita adalah orang yang pendendam kenapa? karena dia meletakkan barak api di lehernya begitu juga sebaliknya atau diumpamakan lain orang yang menyimpan dendam kepada orang lain itu ibarat dia memakan racun dan berharap orang lain yang celaka siapa yang celaka? yang celaka pasti orang yang minum racun yang minum racun begitu juga orang pendendam maka dari itu pemirsa ibu-ibu soleha yang dimiliki oleh Allah memang setiap kita memiliki masa kelam masa lalu yang ada yang kelam ada yang terang macam-macam maka dari itu balik lagi dengan posisi materi kita menjadi pribadi yang pemaaf biarlah yang lalu biar berlalu orang yang zolim maka balasannya adalah kezoliman juga tetapi orang yang berlapang dada orang yang berbuat baik meskipun itu sangat pelik sangat sulit tetapi pasti ganjaran Allah SWT akan ada hal jazaul ihsan ilal ihsan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan keburukan yang dilakukan orang lain pasti Allah akan balas dengan keburukan maka dari itu posisi kita lupakanlah masa lalu buka lembaran lupakan masa lalu saya potong sedikit terkadang memang melupakan masa lalu kemudian mengikhlaskan begitu memaafkan itu kayaknya tingkat imannya udah beda banget nih gitu loh terkadang gitu ya tingkat iman seseorang itu mungkin bukan iman lagi tapi udah iksan gitu ya udah takut bahwa memang Allah dekat saya jadi saya harus memaafkan tapi untuk mencapai ke tingkat iksan ini kan butuh perjuangan Pak Ustadz adakah mungkin dari Pak Ustadz begitu bagaimana caranya kita yang orang awam ini supaya kita sangat mudah lapang hati untuk memaafkan seseorang yang sudah berbuat zolim kepada kita atau dosa kepada kita Pak Ustadz ya memang betul posisi memaafkan itu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan artinya perlu perlu proses disitu perlu perjuangan ya perlu perjuangan begitu juga dulu waktu saya masih kecil atau belum belajar banyak tentang agama itu dendam sama orang itu dendam banget mengapa? karena belum tahu ilmunya karena ilmu memaafkan itu adalah bagian daripada ilmu hati nah ketika ilmu hati itu bisa kita dapatkan caranya bagaimana? ya tentu dengan banyak belajar banyak membaca sejarah banyak apa baca Quran kisah-kisah kisah-kisah orang-orang terdahulu intinya kan itu masalah hati sekarang bagaimana sih cara kita memperbaiki hati salah satunya mendekatkan diri kita kepada Allah berkumpul dengan wanita ataupun pria yang soleh dan soleha sehingga hati kita terbentuk maka prosesnya cukup panjang pasti tidak instan dan niatkan saja tingkatan tadi kan ada ya tingkatan islam iman ihsan itu pun ada tingkat tingkatannya tidak mudah semua sekali tetapi paling tidak ayat dalam surah Ali Imran tadi diperuntukkan orang yang bertakwa adalah siapa? yang mereka yang bersedekah mereka menan amarah mereka yang memaafkan maka dari itu sangat berat tetapi yakinlah salah satu ganjaran Allah yaitu Allah Allah hidangkan persiapkan sorga untuk kita semuanya lezat sekali pemaaf itu begitu ya Pak Ustaz ya Masya Allah jadi ini niatkan saja kalau kita belum bisa mencapai ke iman ihsan tadi Pak Ustaz niatkan dulu batin untuk saat ini Bismillah niatkan saya bisa memaafkan beliau gitu ya Pak Ustaz kita akan lanjutkan Pak Ustaz dan juga Ibu-Ibu tapi kita akan jidak sejenak dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara muti